Beberapa spot juga disediakan yang pakai provider tertentu, ada wifi gratis, disini disediain, enak banget. Terus tuh, kalau di Zlatibor itu aku sukanya tuh, heels-heelsnya tuh kayak, apa ya, bukit-bukitnya tuh kayak bukit-teletabis. Bravo, ketemu lagi dengan aku, Nethi. Saat ini aku berada di Zlatibor, tepatnya berada di centernya ya. Zlatibor itu terkenal dengan tempat untuk liburan musim dingin. Jadi kalau kalian kesini saat saljuan itu cocok banget, tapi untuk musim panas juga oke banget. Tapi kalau misalnya udah masuk musim dingin dan saju, ini air mancurnya udah nggak dinyalain lagi karena udah mulai dingin. Ada badut-badutan ya? Badut apa deh, Tudin? Satu, dua, tiga. Beda, dua, nebak. Nebak. Oke. Luka, ada peluk. Tuh, di beberapa spot juga disediakan. Yang pakai provider tersentuh, ada wifi gratis, disini disediain, enak banget. Terus tuh, kalau di Zlatibor itu aku sukanya tuh, heels-heelsnya tuh kayak, apa ya, bukit-bukitnya tuh kayak bukit-bukitnya tuh kayak bukit-teletabis. Warnanya tuh coklat-coklat, hijau-hijau. Itu cantik banget. Nanti aku liatin, semoga nggak berkabut ya besok. Kita bisa lihat kesana. Oke? Seperti tempat wisata pada umumnya, tentu aja disini ada toko-toko supernyet, terus fast food kayak gitu, ya kan, pizza. Kalau misalnya lapar, apalagi musim dingin kayak gini, bohannya tuh pengen munyah terus. Karena kan tenaga terpuras banget. Terus, toko-toko ice cream, tapi kayaknya lagi dingin kayak gini nggak cocok banget. Pengennya tuh yang hot chocolate. Atau minum kopi anget malah pengennya gitu. Latibor ini juga terkenal dengan keju kaimaknya. Keju kaimak itu seperti cream cheese ya. Dan itu ada salah satu toko yang terkenal dengan kaimaknya yang enak. Ada mau yang mana? Ada mau kue itu? Ada mau. Kalau misalnya kalian liburannya di bulan September awal-awal seperti ini, baiknya memang bawa jaket. Minimal yang light jaket kayak gini ya. Jadi, karena mulai gerimis, hujan, tips dari aku, mending bawa yang parasut bahan begini. Karena mulai gerimis-gerimis. Walaupun kalau lebat tuh paling sebentar ya, seringnya itu gerimis. Nah, itu kan karena sering. Jadi, baiknya sih pake yang kayak gini. Light parasut ya, yang anak aku pake. Tuh, bisa kalian liat ya, itu berkabut banget. Sampai yang bagian depan sih tuh nggak terlalu jelas kelihatan. Ini kabutnya tebal banget hari ini. Hari ini masih matahari tuh terang, benderang banget. Sekarang lagi gelap. Kalau yang suka pemandangan alam, Serbia itu top banget ya. Jadi, setiap tempat itu menurut aku menawarkan hal-hal dan sensasi.